Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh Sekolah Mendengar Pertama Yayasan Pupuk Altim pada Selasa 11 Juli 2023 menggelar kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa didik baru tahun ajaran 2023-2024. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini ditandai dengan pengalungan tanda peserta didik yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP YPK Sinto. Dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan berlangsung hingga tanggal 14 Juli mendatang, seluruh siswa sebanyak 201 siswa ini dikatakan Sinto selaku Kepala Sekolah akan mengikuti berbagai kegiatan dan materi seperti pengenalan visi-misi sekolah, kurikulum, literasi, etika pergaulan, baris-berbaris, bahaya penyalahgunaan narkoba, serta etika berlalu lintas. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan mulai hari ini sampai nanti hari Jumat. Materinya, materi yang disampaikan antara lain adalah tentang visi-misi sekolah, kemudian kurikulum, literasi, kemudian baris-berbaris, kemudian etika pergaulan yang akan dilaksanakan, yang dia akan disampaikan oleh Badan Pendidikan Perempuan, kemudian bahaya penyelahan anti-narkoba, bahaya penggunaan narkoba, dan saja terarang yang akan disampaikan oleh TNN Kota Buntang, juga etika berlalu lintas, dan lain-lain. Sinto menambahkan dalam menumbuhkan karakter peduli kepada anak didik dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini juga akan dilakukan seharapan bersama, ibadah pagi, serta pengumpulan berbagai donasi berupa sembako yang diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan. Setiap pagi setelah acara kegiatan pagi, anak-anak juga kita ajak untuk sarapan bersama, kemudian dilanjutkan ibadah pagi yang beragama Samjankan Satu Hap, yang beragama Kristen, Katolik Jenghidup, beribadah di ruang akaunnya masing-masing. Juga nanti setiap hari selama MPLS ini, siswa membawa berbagai bahan untuk baki sosial seperti beras, kemudian minyak goreng, kemudian juga mie instan, yang akan kami bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dengan tujuan kita membentuk karakter peduli, peduli, berbagi, dan lain-lain. Sementara itu, Kepala Bidang Akademik Yayasan Pupukal Tim Merakim mengucapkan selamat kepada para siswa yang telah menjadi bagian dari SMP Yayasan Pupukal Tim. Diharapkan di jenjang SMP ini, anak-anak dapat menumbuhkan kemandirian guna meraih prestasi di binangnya masing-masing. Masa-masa di SMP ini, ketika kalian bergabung di SMP, siap-siap kita akan, kalian akan berkiprah di sekolahnya para jawara, akan masing-masing untuk berprestasi di bidangnya, baik akademik dan anak-anak. Belajar di SMP nanti agak berbeda dengan di SD. Di SMP dituntut kemandirian, jadi anak-anak di rumah sudah mulai belajar mandiri, dibangun sendiri, bisa dibangunkan aktivitas sendiri, dan mulai nanti belajar sendiri. Dan untuk kata waktu mungkin lebih banyak belajar SMP di SMP. Masa pengenalan lingkungan sekolah yang bertemakan wujudkan pelajar Pancasila yang berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia ini, juga dirangkai dengan melakukan penanaman pohon di sekitar lingkungan sekolah dengan tujuan untuk mengajarkan anak-anak yang harus peduli terhadap lingkungan.